Oke mas terus, sebelum kita lanjut videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2023 yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya Nah, apa itu grup STS rekom dan diskusi Agustus 2023? Nah, kita akan lihat grup rekom yang masih jalan sekarang yaitu STS Juli 2023 Nah, kita nanti ada menu swing, menu ODT di saham semi-blue chip atau blue chip di gorengan juga ada Terus ada menu scalping, kalau misalnya ada saham yang menarik kita beli di hari tersebut Nah, seperti ini mas bro ya bentuknya Jadi, misalnya nih kita ada swing era, swing XL, swing pegas dan lain-lain Ada TP1, TP singkat gitu ya Nanti kalau sudah TP atau B2 kita akan semua share info di grup ini Disini juga ada menu seperti ini ya, menu gorengan, misalnya busiko, PAMG, BBHI Nah, ini sudah ada area TP-nya dan area CL-nya teman-teman untuk menu saham gorengannya Nah, bagi teman-teman mau gabung STS diskusi dan rekomendasi Agustus Teman-teman bisa kontak saya aja semua dari deskripsi Sebelum kemas bro, yakun kita di Fajandeli Dan kali ini kita akan bahas IPO lagi Yaitu PT Zeus Kimiatama Indonesia Atau kodenya Zeus Zeus, nanti ada Hera Ada Hades Nah, ini nggak ada hubungan sama SWAT ya guys Ada yang tanya, bang, itu ada hubungan sama SWAT Enggak, ini perusahaan kimia teman-teman ya Yang ada-udah ada di bursa kita Contohnya yaitu FBNI Terus ada TP-A ya Candra apa gitu namanya Punya anak usaha BRPT 2 dan 2 itu ya Yang perusahaan kimia yang saya tahu gitu Mungkin ada yang lain ya, saya nggak tahu Tapi saya sering sih masuk FBNI atau TBI-A seperti itu Mungkin nanti akan masuk Zeus juga Perusahaan kimia guys Nah, sampelnya adalah Basic Material Dan di sini P2B kubilnya tanggal 18 sampai tanggal 25 Harganya 100 sampai 105 teman-teman Nah, kita lanjut ke prospektusnya Ini dari underwriter-nya adalah NHKORINDO teman-teman Atau kodenya XA Nah, ini adalah masuk ke papan pengembangan ya Papan pengembangan teman-teman Untuk kipu saham ini Nah, kita lihat Apa namanya Historis dari XA Waktu dia ngipuin Yang terakhir banget adalah Saham dari Karsurit Ini XA banyak banget guys Yang ngipuin saham nih Dari CRS, GPRM, Ilu Tuhila, Cuking Hatam, Nativis, semacam Dan masih banyak lagi ya Karena apa namanya Banyak banget nih XA Ngipuin saham Nah, kita akan ulik Sebagian aja Yang terakhir adalah CRS Ini adalah XA yang terakhir Di bapak pengembangan juga Nah, ini ada kasus guys Kalau CRS ini gak ada kasus Saya akan bisa arah berjilid-jilid ya Cuman karena ada kasus pun Masih dikasih arah sekali loh Ini yang ikut tipe CRS Yang dikasih cuan loh masih Walaupun ada kasus Wow, luar biasa ya XA Nah, walaupun habis ini Terus rontok ya Tapi kan kita Kalau ikut tipe Udah cuan di first day-nya Walaupun ada kasus Terus yang agak lama lagi Yaitu GRPM ya Oh GRPM ini Apa namanya Bapannya Akselerasi Makanya langsung dikasih rontok ya Saya gak ambil sih GRPM Udah saya info di Youtube juga Ini XA juga Tapi aksel ya Beda ya Oke, terus Elite guys Nah, Elite ini juga XA juga 100% teman-teman Nah, Elite ini Hari pertama dikasih cuan ya Dan hari kedua, ketiga Naik lagi Seperti itu teman-teman Jadi yang penting Hari pertama dikasih cuan di Elite Terus yang agak lama lagi Yaitu PPMP ya Namitrapek ini juga XA 100% teman-teman Juga dikasih cuan di first day-nya Ya, walaupun dikoreksi dulu Terus abis itu naik lagi Terus laju Ini juga XA 100% teman-teman Nah, laju arah 2x malahan Seperti itu guys Nah, terus kalau akselerasi lagi Ada namanya King Nah, King ini juga XA Dan Dikasih cuan di hari pertama Cuman di bawah rontok Nah, habis itu baru naik Seperti ini guys Mungkin GPRM juga bawa kayak gini Mungkin ya LGRPM ya Karena King juga kayak gitu Di bawah rontok dulu 4 kali Baru dia di gas naik gitu Seperti ini ya Tapi saya nggak tahu nih guys ya Karena saya jarang banget masuk sama akselerasi Nah, yang lebih lama lagi Ada Siko Ada Ceman Semana TV Dan Hatam Semuanya dikasih cuan di first day Jadi setelahnya kalau XA ini Bermartabat lah Untuk Nah, kita lanjut aja ke prospektusnya Teman-teman ya Apakah menarik dari valuasi Kita baca dulu Yang pertama nomor 13 Teman-teman Nah, disini adalah keterangan Saham yang ditawarkan ya Jadi 1,050 miliar lembar Ya Atas nama Ya, saham baru ya Disini 21,27% yang dilepas ke publik Dengan dinerang nominal 10 Teman-teman Harga penawarnya 100-105 Dan dana yang dihimpun Sekitaran 105 miliar rupiah Nah, ini adalah struktur permodalannya teman-teman Nah, ini struktur permodalannya Ini Sumantri Isak Blah-blah-blah Ini maksud bisa baca sendiri disini Pengendalian jelas Sumantri Isak Dengan nanti masyarakatnya Kalau udah ada di 21% Sekian-sekian Nah, disini ada bonus waran Nah, nanti setiap 2 waran akan dikasih 1 Nah, ini udah menarik ya guys ya Warannya 2 banding 1 Terus Nilai tebusnya nih guys ya Harga tebusnya 125-135 Nggak terlalu nguluk-nguluk ya Jadi, harga tebusnya di harga wajar guys Jadi, nanti suatu saat Nanti kalau di harga tebusnya itu di harga wajar seperti ini Mungkin ke depannya di tahun 2024-2025 Saat waran ini udah mau maturit sih Ini bisa ngejar harga guys Kalau sahamnya di bawah harga waran Seperti itu guys ya Nice Terus lanjut ya Rencana penggunaan dana Teman-teman ya Ini sekitar 80%-nya Ya Digunakan untuk KPK ya Sekitar 61,69%-nya Digunakan untuk pembelian lahan teman-teman Di GIC Ini tanah milik Gemas Ya, mana ya Ini guys ya PT Pura Delta Stari Yaitu Gemas Jadi Sekitaran 64 miliar Dari 105 miliar tadi Itu akan digunakan untuk membeli tanah Seluas 18.000 meter persegi Mirik Gemas Untuk membangun pabrik teman-teman Nah, ini buat bangun pabrik Nah, ini adalah salah satu Istilahnya apa ya Rencana penggunaan dana Terkeren ya Terbagus Untuk membangun pabrik Itu udah paling bagus Nah, udah pasti Kalau Buat Modal kerja lah Buat apa lah Buat yang gak jelas-gak jelas itu Ya Dipertanyakan Tapi kalau udah jelas Buat beli tanah Bangun pabrik Nah, berarti dia Po ekspansi Jadi, kalau ada satu pabrik Terus Ipo Dari dua pabrik Nantinya Wah, pasti nanti Ekuitasnya akan naik nanti Di masa-masa yang akan datang Betul Jadi, kalau ada Ipo yang Buat bangun pabrik Wah, ini berarti yang terbaik Rencana penggunaan dana yang terbaik Ya, menurut saya guys Kalau yang lain Kayak akuisisi Apalagi bayar hutang Ini masih agak dipertanyakan ya Warno pun tuh akuisisi Seperti itu Nah, terus sisanya 17% ya Dikurang untuk pembelian mesin Teman-teman Nah, sekitaran dua persennya Digunakan untuk riset dan pengembangan Oke, ini adalah Anak usaha dari Anseus tadi Kemudian ya Nah, terus lanjut Nomor 17 Ya Nah, ini adalah Apa namanya Sekilas tentang laporan Kehubungannya Teman-teman Nah, kita lihat Total asetnya ya Ini cenderung naik Dari tahun ke tahun Teman-teman 2020, 2021, 2022 Ya Ini naik terus Nah, kita lihat Untuk Liabilitas ya Hutangnya teman-teman Nah, hutangnya naik ya Ini hutangnya naik ya 39M Ke 40 Dan 82 Nah, kita bandingkan dengan Equitas ya Equitasnya juga naik Signifikan teman-teman Dari 19M Ke 23 Ke 70 Dan sekarang di 5 bulan 2023 Jadi 82 miliar ya Walaupun Masih lebih gede hutangnya Teman-teman Ya, dare-nya di atas 100% nih Oke, terus lanjut ya Ke Oh, ini Ya Dari laporan Labaruki Nah, lapar periode Tahun berjalan Nah, kalau kita lihat Tahun 2020 Teman-teman Ini sempat rookie Pada MI Rookie guys Rookie 169 juta Nah, di tahun 2021 Dia epic comeback Jadi plus 3M Lapar bersihnya teman-teman Terus di tahun 2022 Dia naik latihan Jadi 4,7M Nah, di sini Tahun 2023 Teman-teman Di bulan Mei Mei kan 5 bulan Nah, itu udah Membukukan laba 12 miliar Nah, berarti Profitnya terus tunggu Nah, nanti di beberapa tahun Yang akan datang Saat pabrik yang Di Cikarang ini Deltamas Jadi, di Deltamas itu Jadi, otomatis Akan nambah profit Yang luar biasa Signifikan ya Karena namanya Pabrik baru Pasti akan nambah profit Nantinya guys Oke ya Nice Labanya terus naik Jadi Kalau bisa sih Lumayan bagus nih guys Nice Terus Nomor 40 Nah, karena Dairnya lebih dari 100% Kita lihat teman-teman Ya Dari hutangnya Nah, kita Perhatikan di sini Jumlah Liabilitas jangka pendek Ternyata Apa namanya Liabilitas jangka pendek Itu gede ya Total hutangnya 90-an tadi Eh, 80-an tadi Tapi hutangnya 65 Yang jangka pendek 65M Dan dia itu Hutang yang terbanyak Teman-teman Ke hutang bank Ini hutang bank Nah, ini hutang Ke NISP Senilai banyak nih guys 35M ya UOB CIMB 35M Ini juga Apa namanya Termasuk bahaya juga Kalau kita ada di sini Teman-teman ya Dia jatuh tempohnya Tanggal 15 Maret ya Jadi, udah jatuh tempoh Jadi, hutang-hutang Jangan pendek ini Ada Udah kebanyakan Udah jatuh tempoh Teman-teman Tapi, kalau misalnya Dana IPO-nya itu Nggak buat bayar hutang Karena udah jatuh tempoh Berarti dia punya duit Buat ngelunasin Jadi, ya harusnya sih Aman lah ya Harusnya seperti itu guys Biasanya, kalau dia itu Nggak punya duit Dia akan pakai dana IPO Sebagiannya Buat ngelunasin hutang Tapi, nyatanya dia di Apa namanya Prospektusnya tadi Kita baca Adanya buat beli tanah Bagun pabrik Dan beli mesin Kan gitu ya Oke ya Nomor 36 Teman-teman 36 Kita lihat Di sini Pembatasan ya Karena memang Struktur permodalannya Kan Orang-orang tuh ya Punya dikit-dikit Seperti itu Memang nyebar gitu Jadi, kalau nggak di-lock Bahaya Nah, kita lihat di sini ya Teman-teman Ini di-lock 8 bulan Ya, orang-orang yang didaftar Pemukan saham tadi Akan di-lock Oke ya Nomor 148 Teman-teman Ini khas 148 Nah, ini adalah jumlah karyawan Dan terpantau Naik terus ya Jadi, kalau perusahaan yang Berkembang Itu udah pasti karyawannya naik Itu udah pasti Nambah Kalau karyawannya berkurang Berarti Menurun Uji itu guys Oke ya Terus lanjut Nomor Oh, ini langsung kita lihat webnya Ini adalah Sekilas dari Produk-produk dari Zeus Daka saya jelaskan teman-teman Kalau misalnya Agak ada yang salah gitu ya Tolong di koreksi Nah, ini adalah Websitenya Yaitu Zekindo.co.id Ya Zeus Nah, ini adalah produk-produknya Yaitu Dia itu ada produk Buat Istilahnya itu Buat Pemburnian air Atau penjernihan air Teman-teman Ini Water Nah, ini kan untuk apa nih Ya Untuk Menyesuaikan nilai TDS Nah, biasanya Kalau TDS itu ya Ya, katanya Buat ini ya Apa Pengolahan limbah Pengolahan limbah Terus Ini untuk Menjaga urusi Teman-teman RU ini Yang kadang-kadang bisa diminum juga sih Nah, ini produk yang pertama Yaitu Buat penjernihan air Atau Pemurnian Nah, limbah Seperti itu Biar nggak beracun ya Kalau dilepas ke Alam Seperti itu Terus Produk yang kedua Adalah Ini buat Istilahnya itu Exploration chemical Untuk pengaburan Teman-teman Permasalahan minyak Gulu dapat jadi Selama proses pengaburan Seperti Formation loss Atau hilangnya lupur Secara berlebihan Bahan kimia kami Kemangat Untuk mengatasi Mengatasi barang masalah Yang terdiri Dan mengatasi minyak Dan gas Lundu Nah, untuk pengaburan Pasti ada Sesuatu yang Apa namanya Yang memerlukan Bahan kimia Nah, ini Zekindu ini Zeus ini Jual Seperti itu Nah, prosesing chemical Dan revenue chemical Oke, lanjut Ini adalah Ya, dia juga Memproduksi chemical Buat Istilahnya itu Batu bara Masuk itu-batu sini Ya Ini adalah Partikel yang memecu Ledakan Biar tidak menedak Seperti itu Cold processing Ini kan Kalau Misalnya Tambang emas Barang itu Bentuk chemical Buat istilahnya Ya, saya tahu Pokoknya Prosesnya bagaimana Perlu Saya lihat itu Memang ada Bahan tambahan Ya, diluarnya buat Istilahnya itu Waktu Apa namanya Proses penambangan Emas tersebut Ini untuk aluminium Untuk tembaga Dan untuk nickel juga Ya Oke, terus Selanjutnya Ini Pen spray boot Nah, ini juga Bahan kimia Buat Pengecatan mobil Seperti itu Guys Nah, ini apa nih Nah, ini juga Bahan kimia Untuk produksi Gula Nah, ini guys ya Membentuk Seragam ya Dari penggila Hingga Seragam Pengelolaan gula Ini adalah Proses untuk Menghilangkan Kotoran Mengurang Warna Dan membentuk Kristal yang Seragam Ini perlu Bahan kimia Teman-teman Tadi yang bikin Gula juga Perlu bahan kimia Wow, jadi Suatu hal Semua hal Yang kita makan Saat ini Yang kita pakai Saat ini Itu pakai Bahan kimia Oke guys Next Kita lanjut Ke bagian sini Aja Mungkin teman-teman Bisa Baca Dan pahami Sendiri Di website Nah, kita lihat Di sini Yang penting Bagi kita Nah, ini adalah Valuasi Di sini harganya 100-105 Dan untuk Harga bukunya Itu 21 Perusahaan Berkembang Dari nilai nominal 10 PPV Harga bukunya Sekarang naik 2 kali lipat Jadi 21 Berarti kan Dia profitable Matanya Nilai bukunya Naik Nah, PPV-nya 4,6 Sampai 4,9 Bisa dibilang Ini harga Termasuk mahal Seperti itu Nah, ini adalah Harga profit Profit 31 Meta 5 bulan Di 2023 Nah, kalau kita Setahunkan Jadi di sini Kita Apa namanya Dikalikan 12 Temannya Ini 5 Terus Dikalikan 12 Makanya Keluarnya 29 Miliar Nah, itu Baru perkiraan Aja Karena kita Hanya Setahunkan Seperti itu Oke ya Nah, terus Untuk pair-nya Ini kalau Anuali Setahun Di setahun Itu pair-nya 13 kali Nah, itu Lumayan oke Untuk pair-nya Lumayan oke Nah, untuk Dair-nya ini Yang di atas 100% Maka tadi Kita bahas Ternyata Dia utang Jangka pendeknya Lumayan gede Mungkin yang Itu Bapak bisa Perhatikan Kalau mau Jadi investor Di sebuah Perusahaan Teman-teman Harus lihat Utang jangka pendeknya Aman atau enggak Kalau misalnya Nggak aman Dan dia nggak bisa Bayar Nantinya Kan disaspen Nama bursa Jadi mas Bursa hati-hati Nah, untuk Rowe-nya Teman-teman Untuk Rowe-nya Ini juga Lumayan bagus 35% Rowe Kalau profit-nya Itu di setahun Jadi 29 Kalau 5 bulan Rowe-nya Sekitaran 14 Perang Ini aja Udah bagus Baru jalan 5 bulan Itu udah Munyai Rowe 14% Ini juga Bagus Jadi Perusahaan Kimia Itu memang Profit-nya Gede Profit-nya Gede Dan Ya, lumayan Seperti itu Oh iya Nomor 21 Ada dividen Teman-teman Kita kelewat Kelewat Nomor 21 Ini mau bagi Dividen Nah, kita Di sini Di sini Akan bagi Dividen Tahun depan Sebanyak Mainnya 30% Di tahun 2024 Dan ini Bagi Karena Di tahun 2023 Profit Jadi Dia akan Bagi Dividen Kalau 30% Berarti Dividenya Sekitaran 2 Atau 3 Rupiah Teman-teman Nah, ini Dividenya Sekitar 2 Atau 3 Rupiah Nanti Di tahun 2024 Gede Apa Kecil Maksud Bisa Apana Pikirkan Sendiri Kalau 100 Dividenya 2 Ya Berarti Cuma 2% Yieldnya Maksudnya Nah, ini adalah Market capnya Yaitu 388 Masuk Ke Saham Goringan Nah, silangnya Small cap Seperti Itu Nah, kesimpulannya Di mana Kalau Kesimpulannya Ini Menarik Teman-teman Perusahaan Kimia Itu adalah Perusahaan Yang selalu Dibutuhkan oleh perusahaan Yang lain Itu guys ya Jadi istilahnya Prospeknya Kalau misalnya Istilahnya Pengelolaannya Bagus Seharusnya Prospeknya Cerah Ke depannya Jadi Prospeknya Masa depannya Cerah Perusahaan Kimia Tersebut Nah, yang Kedua Yaitu Rowenya Dan pairnya Termasuk bagus Untuk Anualinya Tapi Memang Pebivinya Dijual Agak Mahal Ya, tapi Itu Udah Wajar Kalau Di Perusahaan Ipo Seperti Itu Uwe XA Dan Bonus Warren 2 1 Nah, semoga Jeus Ini sendiri Biar Kita Bisa All in Bisa All Dana Masuk Ke Zeus Ini Nah, tapi Kalau Ada Barengan Yang Lain Saya Nggak Tahu Ini Bareng Apa Dulu Nanti Kita Bagi Babi Dan Saya Akan Info Nanti Di Youtube Ini Tentunya Dan Menurut saya Ipo Ini Menarik Teman-teman Buat Dibeli Buat Ipo Hunter Seperti Itu Jangan Tunggu Like Dan Subscribe Sampai Ketemu Di Video Berikutnya